Pemirsa Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Sudirman resmi membuka Semarak Ekonomi dan Keuangan Syariah Negeri Jambi atau SIGINJAY 2024. Kegiatan ini diharapkan dapat memperkuat keuangan syariah di Jambi. Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Sudirman menghadiri sekaligus membuka secara resmi Semarak Ekonomi dan Keuangan Syariah Negeri Jambi atau SIGINJAY 2024. Acara ini diselenggarakan oleh kantor perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jambi di sebuah mal di Jambi, Kamis 2 Mei. Dalam sambutan gubernur yang dibacakan, Sekda Sudirman, mengatakan bahwa pelaksanaan SIGINJAY ini menjadi salah satu upaya Bank Indonesia untuk meningkatkan literasi masyarakat terhadap ekonomi dan keuangan syariah. Diharapkan tidak hanya mendorong keikutsertaan pelaku usaha saja, tetapi seluruh masyarakat Jambi dapat berperan serta dalam mengembangkan ekonomi syariah dan menjadikan ekonomi syariah sebagai sumber pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional. Hal ini juga seiring dekat mayoritas penduduk Provinsi Jambi yang beragama Islam, serta memiliki banyak pondok pesantren, sehingga merupakan keunggulan dan peluang yang bisa dioptimalkan dalam mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah. Terima kasih. Di sisi lain, Sudirman juga berharap dengan kolaborasi dan sinergita seluruh pihak dapat membuka ekosistem rantai nilai halal di sektor unggulan Provinsi Jambi, seperti pengembangan makanan dan minuman halal, serta fashion muslim dari industri wastra Provinsi Jambi. Lebih lanjut, kegiatan SIGINJAY 2024 diikuti sebanyak 46 UMKM, di mana 23 diantaranya dari sektor makanan dan minuman, 17 sektor fashion atau wastra, 6 kriah, dan 6 komoditas klaster kopi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.